Intro Shalom Bertemu lagi dalam program World From Heaven Saudara Di tengah-tengah tuntutan masyarakat perkotaan yang bising dan sibuk Masihkah kita bisa menikmati ketenangan dalam hidup ini? Belum lagi tuntutan pergumulan yang semakin banyak Seringkali kita bertanya Adakah ketenangan bisa kita dapatkan? Seiring dengan pertanyaan di atas Dunia mencoba untuk menjawabnya dengan menawarkan tempat untuk melepas penat Atau hunian yang menjanjikan ketenangan Seperti tempat rekreasi atau hotel berbintang Namun apakah semuanya itu akan memberikan kedamaian bagi manusia? Saudara Berbicara damai yang hakiki bukan menunjuk kepada tempat atau kondisi Tetap lebih pada hati manusia itu sendiri Kalau hati kita tenang Maka hidup kita pun akan tenang Walaupun di sekitar kita tidak tenang Dan sebaliknya Kalau hati kita tidak tenang Maka hidup kita pun akan tidak tenang Sekalipun di sekitar kita tenang-tenang saja Untuk itu Apa yang harus kita miliki agar kita memiliki hidup dalam damai sejahtera? Pertama adalah Memohon damai sejahteranya Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata Damai sejahteraku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Saudara Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera yang sesungguhnya Mungkin dunia bisa menawarkan sesuatu keadaan yang tenang Tetapi tidak bisa memberi hati yang tenang Itulah sebabnya Yesus menawarkan damai sejahtera yang sesungguhnya Agar Anda menikmatinya Dan damai sejahtera yang Yesus tawarkan adalah damai sejahtera yang bersumber dari hati yang tenang Sehingga sekalipun di luar hati Anda keadaannya tidak tenang Tetapi Anda tetap bisa mengalami ketenangan Jadi Kalau Anda ingin menikmati damai sejahtera Mari minta agar Yesus memberikannya dalam kehidupan Anda Lewat berdiam diri di hadiratnya Di dalam doa dan saat terdua Anda setiap saat Sebab di hadiratnya Ada damai sejahtera yang membuat Anda mengalami ketenangan Yang kedua Memberi diri dikuasai oleh damai sejahteranya Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27a berkata Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Saudara Ayat di atas berkata ku tinggalkan Bukan ku berikan Hal ini menunjukkan bahwa damai sejahtera yang diberikan itu bersifat tetap Karena sifat dari damai sejahtera Allah itu Tidak akan berubah oleh ruang dan waktu Inilah yang membedakan damai sejahtera Allah dengan damai yang ditawarkan dunia ini Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27 Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Memang seringkali kita tidak memiliki damai sejahtera yang dari Allah itu Sekalipun sudah diberikan kepada kita Hal itu bukan berarti nilai dari damai sejahtera itu berubah dalam kehidupan kita Tetapi kita lah yang tidak dikuasai oleh damai sejahtera itu Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jadi Kalau damai sejahtera Allah itu yang menguasai hidup anda Maka tidak ada satu kondisi yang membuat anda tidak tenang Karena damai sejahtera Allah tidak akan pernah ditentukan oleh kondisi atau persoalan di sekitar anda Yang ketiga Mentaati perintahnya Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Saudara Jalan untuk memilih hidup dalam damai sejahtera adalah Dengan mentaati perintah Yesus Dan perintah Yesus yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia Sebab syarat mutlak untuk memiliki hidup dalam damai sejahtera adalah Berdamai dengan Allah dan sesama kita Mustahil hati anda bisa tenang Kalau anda bermusuhan dengan Allah dan sesama anda Itulah sebabnya tidak secara kebetulan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44 Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdualah bagi mereka yang menganiaya kamu Sebab tidak akan mungkin anda bisa memiliki damai sejahtera Kalau hati anda penuh dengan dendam dan kebencian terhadap orang lain Tetapi kalau hati anda dipenuhi oleh pengampunan Maka itulah modal untuk mendapatkan damai sejahtera Oleh karena itu saudara Kalau ingin anda memiliki damai sejahtera Maka mintalah agar Tuhan Yesus memunuhi anda dengan damai sejahteranya Dan biarkan damai sejahteranya menguasai hidup anda Dengan cara mentaati perintahnya Atau mau berdamai dengan Allah dan juga sesama anda Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa Dan layanan counseling atas porgumun yang sedang dihadapi Dapat mengerimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini Tim doa dan counseling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati akan melayani anda Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami Biarlah damai sejahteramu menguasai hidup kami Sehingga sungguh-sungguh kami berjalan di dalam damai sejahteramu Tolong kami Tuhan Supaya kami boleh berdamai dengan Tuhan Dan juga sesama kami Sehingga kami dipenuhi dengan damai sejahteramu Terima kasih Dalam nama Tuhan ini sekai yang berdoa Amin